Rise and Shine, memasuki hari Rabu, narasi people gak boleh lemes ya. Kita akan sarapan informasi terhangat dulu di narasi pagi bersama Anika Azni. Hari ini ada kabar soal kenaikan tunjangan TNI, update Nobel 2021, dan kejanggalan-kejanggalan yang ada di PON ke-20. Selain itu, ada juga Menteri ESDM yang katanya mau menyetop PLTU Batubara dan Menteri Risma yang diminta untuk ikut rapi. Kita mulai yuk! TNI merayakan ulang tahun ke-76, Selasa, 5 Oktober 2021 kemarin. Di momen itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal tunjangan prajurit. Puan berharap, rencana kenaikan tunjangan kinerja buat prajurit TNI segera terrealisasi. Kenaikan yang dimaksud adalah peningkatan tunjangan sebesar 80%. Puan memandang, kinerja TNI memuaskan baik dalam operasi perang maupun non-perang. Karenanya, cucu proklamator Indonesia itu berharap kesejahteraan prajurit juga meningkat. Dalam APBN 2022, anggaran sektor pertahanan memang mengalami peningkatan. Kementerian Pimpinan Prabowo Subianto itu dapat jatah Rp134 triliun. Jumlah ini naik dari Rp118 triliun pada APBN 2021. Ini menjadikan Kemenhan sebagai kementerian dengan jumlah anggaran tertinggi. Naiknya tunjangan kinerja prajurit TNI dijanjikan presiden sejak 2019. Tepat 2 tahun lalu, saat peringatan HUD TNI, Jokowi juga menjanjikan tukin TNI naik 80%. Janji kado indah buat prajurit TNI ini, kita doakan saja bisa terrealisasikan dengan baik. Terus, tantangan TNI di usia yang baru ini, apa aja? Nah, buat kelengkapnya, saksikan di mata najo nanti malam jam 8 di Trans 7. Hadiah Nobel 2021 bidang fisika dianugerahkan kepada 3 peneliti. Mereka membantu kita untuk memahami tentang perubahan iklim. Ketiga saintis yang diberi anugerah Nobel Fisika adalah Syukuro Manabe dari AS, Klaus Hasselman dari Jerman, dan Giorgio Parisi dari Italia. Manabe dan Hasselman berjasa dalam melakukan pemodelan iklim bumi. Mereka juga melakukan prediksi terhadap pemanasan global. Sementara Parisi menemukan hukum tersembunyi di balik gerakan gas dan cairan yang nampak tak beraturan. Penemuan Parisi teraplikasikan dalam neuroscience, kecerdasan buatan, hingga penerbangan. Ini adalah beberapa aksion against climate change. Maksud saya, banyak perkara yang kita bisa lakukan untuk melindungi climate change. Dan ini adalah pertanyaan tentang apakah orang akan menyadari bahwa sesuatu yang akan terjadi dalam 20 atau 30 tahun, adalah sesuatu yang harus kita jawabkan sekarang. Dan itu adalah masalah yang utama dengan climate change. Selamat ya buat para peraih Nobel Fisika. Temuan ini tentunya bisa berguna membuat bumi menjadi lebih layak huni bagi semua makhluk. Beberapa lagapun Papua 2021 jadi sorotan. Kejanggalan dan dugaan bermain sabun muncul setelah laga-laga tersebut. Coba lihat cuplikan gol ini. Pada menit 70, back Kalimantan Timur, M. Rizki Ramadan, mencetak gol bunuh diri yang mengundang banyak tanya. Pertandingan pun dimenangkan Aceh dengan skor 3-2. Kaltim dan Aceh akhirnya lolos ke babak 6 besar. Kecurigaan makin menguat karena anggota grup C lainnya, Sulawesi Utara, bisa lolos andai laga ini berakhir imbang. Ovisial tim solut, Jeffrey Talumepa pun kecewa dengan hasil ini. Ia juga menyebut laga tersebut tidak sportif. Kejanggalan juga terjadi di cabur Muay Thai. Pada semifinal kelas 73 kg putra, 30 September 2021, atlet Kalim Devan Febra Ananta bertemu atlet DKI Jakarta, Uchida. Dalam pertarungan tersebut, Uchida sudah tiga kali terjatuh. Pertarung Kalim juga sudah sempat dinyatakan sebagai pemenang. Namun, pasca tim DKI melakukan protes, justru Uchida yang dinyatakan sebagai pemenang. Tindakan nggak sportif gini sih benar-benar harus diusutun tas. Kalau ajang olahraga nasional aja sudah nggak fair play, gimana olahraga Indonesia memaju? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bilang kalau nggak akan membangun PLTU Batubara lagi. Apakah ini kabar baik untuk pengendalian krisis iklim? Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Arifin bilang Indonesia sedang dalam proses transisi ke energi ramah lingkungan. Terus, PLTU Batubara yang kadung dibangun gimana? PLTU yang sudah dalam proses pembangunan bakal dilanjutkan. Namun, penambahan PLTU baru nggak akan dilakukan. Arah kebijakan ini diklaim sesuai dengan Perjanjian Paris. Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2021-2030 mengonfirmasi visi ini. Proyeksi penambahan kapasitas pembangkit listrik dan energi fosil hanya sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4% dari kebutuhan nasional. Sedangkan rencana tambahan kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan mencapai 20,9 gigawatt atau 51,6%. Wah, ini kabar baik untuk pengendalian krisis iklim. Semoga Indonesia semakin cepat bertransformasi ke energi terbarukan ya. Respons atas kemarahan mensos Tri Risma Harini tempoh hari belum kelar. Kali ini, giliran politikus PKB yang kasih komentar. Siapa sih yang nggak tahu betapa seringnya Tri Risma Harini ngomel-ngomel? Sejak jadi wali kota Surabaya, Risma memang terkenal galak dan sering memarahi orang-orang. Terakhir, Risma marah-marah di Gorontalo. Dengan rekam jejak yang demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait menyerankan Risma untuk ikut terapi kesabaran. Kata Jazilul, arahan yang disampaikan dengan cara marah-marah hanya akan bikin orang tersinggung. Pro kontra tindakan Menteri Risma yang suka ngomel bermunculan. Yang pro, salah satunya datang dari partainya sendiri. Politikus PDIP Seli Andriani Gantina membela tindakan Risma. Anggota Komisi 8 DPR RI itu bilang kalau kemarahan Risma adalah tanda sayang Risma kebawahannya. Uh, ternyata tanda cayang ya. Sip, 5 informasi udah kuhidangkan buatmu. Besok pantengin lagi narasi pagi ya. Jam 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Dan akan ada narasi Playfest tanggal 30-31 Oktober 2021 nanti. Buruan klik playfest.narasi.tv untuk tau info selanjutnya. Oke, selamat hari Rabu semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax